Ketip Report Indonesia telah membeli mobil Land Cruiser atau LC78 dan LC79 untuk kendaraan operasional. Kedua mobil ini dipilih karena dinilai menjadi kendaraan yang cukup tangguh untuk menaklukkan medan tambang ekstrim. Menariknya nih, LC78 dan LC79 ini juga sudah menggunakan teknologi ramah lingkungan berstandar Euro 5. Dikutip dari Kompas.com, mobil Land Cruiser atau LC78 dan LC79 ini didatangkan langsung oleh PT. Toyota ASL Motor atau TAM melalui dealer resmi PT. Hasjerat Abadi. Sejak tahun 2012, TAM telah memenuhi kebutuhan mobilitas Freeport Indonesia sebagai kendaraan operasional di mining site lewat model Land Cruiser 70. Mobil ini dipilih karena dikenal tangguh dan reliable untuk beragam kebutuhan mulai dari mobilitas peralatan hingga para pekerja. Selain itu, TAM akan mengirim sebanyak 145 unit LC70 ini ke Freeport dan dilakukan secara bertahap. Diketahui Toyota Land Cruiser 78 dan 79 ini merupakan SUV model lawas yang masih dijual Toyota Australia. Mobil ini tersedia dalam bodisasi single cabin, double cabin, wagon, dan troop karir. Soal spesifikasi, Toyota Land Cruiser seri 7 dibekali mesin V8 turbo diesel berkapasitas 4.461 cc berkode 1 VDF TV. Selain mesin diesel Land Cruiser 70 seri juga hadir dengan mesin bensin V6 berkapasitas 3.965 cc. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jogli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.